Selamat pagi Tribuners, kembali lagi bersama saya Adi Rawadan Pratama Jadi saat ini saya berada di Stadion Glora Bandung Lautan Api Jadi saat ini tim Persib tengah berlatih di Stadion GBLA Jadi ini merupakan latihan kedua tim Persib ya Di pekan ini jelang pertandingan melawan Borneo FC di Stadion Samarinda pada hari Sabtu 21 Oktober 2023 Jadi ini bisa dilihat di depan kita semua Ini para pemain ini dibagi menjadi dua tim Yang pertama tim pertama ini menggunakan rompi dan yang tidak memakai rompi Jadi objektifnya untuk saat ini latihan hari ini mengasah kimistri sekaligus bertahan ya Jadi untuk pemain yang memakai rompi dan yang tidak memakai rompi ini akan memperbuatkan bola selama-lamanya ya Nah ini seperti yang tidak memakai rompi yang memakai baju biru ini ada Rejaldi Lalu ada Victor Lalu ada Ahmad Jufrianto David Dasilpa Siapa lagi itu Nick Weeper Alberto Juga Kakang Robi Yaitu yang tidak memakai rompi Sedangkan yang memakai rompi ada Ahmad Jufrianto Erianto Lalu ada Arsan Fred Butuan Febriansyah Abdul Ajis Madinda Juga Itu ya Jadi ini tujuannya untuk mengasah kelekatan bola ya Dan akurasi passing Yang sangat dibutuhkan oleh para penggawa persif Dan ini Jal Nando ternyata menepi lagi ya Ini Jal Nando Sedang berbincang-bincang dengan tim fisioterapi Kemungkinan besar akan latihan terpisah kembali ini Bersama tim fisioterapi Bersama dengan ini ya Tayron nih Tayron ini sedang lari nih Tayron Tayron Nanti kita lihat lebih jelas Dan ini yang memakai rompi ada Ini kayaknya Febri ya Ini Febri Ini latihan Jadi Febri sendiri Jadi ada tiga pemain yang latihan secara terpisah ya Ada Febri Jal Nando Dan Ini Tayron 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 Gustavo Delpino Ramos Ini para pemain Juga penggawa lainnya juga ini masih dipimpin oleh Bojanodak Untuk mengasah kelekatan bola dan defendingnya Wih Kebalik tuh Nah ini para penggawa Nah ini Tayron Nah ini kepalanya udah kelihatan Nah ini Tayron ya Tayron Jadi Tayron ini udah Berarti hari keduanya di Persib Pas kaca darah Ini dari tadi ngeliatin terus Permainan dari Persib ya Objektifnya masih sama Jadi jangan sampai bola tersebut keluar Bersiasi Ayy 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 jadi sekedar informasi saja ini yang absen hari ini ada makhluk, Edo Rahmat Iryanto dan Daisuki Sato yang masih absen karena seperti yang kita ketahui keempatnya ini masih membela negaranya seperti makhluk Edo dan Rahmat Iryanto ini membela timnas Indonesia yang kemarin melawan Brunei Darussalam lalu Daisuke Sato membela timnas Filipina diajang Viva Matchday melawan Kirjikstan kalau tidak salah ini David ini Rejaldi Rejaldi yang bawa bola ini Rejaldi rambutnya kemerahan ya seperti bule ini Jal Nando ini disana sedang latihan terpisah ini Teron puter-puteran sekarang sudah 3 puteran berarti sekarangnya teriak-teriak bojannya oh ini ya kayak rugby kayak merikan futbol jadi pemain harus membawa bola ke dalam atau antara garis itu ya jadi harus mereka masuk bersama bola bukannya bolanya keluar atau diantara ini jadi harus keduanya harus masuk pemainnya apa sih Beckham yang lari Beckham Beckham Futranugraha yang lain ya aberto enik ya aberto oper ke dedy dedy oper kakang kakang kebekam gagal dipotong eryanto erdiansyah abdulhajis aduh jadi itulah latihan di stadion gelora bandung lautan api jelang pertandingan melawan Bruneo FC di stadion Samarinda Sagiri Samarinda pada Sabtu 21 Oktober 2023 jadi saya di Ramadhan Pratama melaporkan di stadion gelora bandung lautan api selamat menikmati